Pemirsa Badan, Pengawas Pemilu atau Bawaslu hari ini memediasi Partai Bulan Bintang dan KPU terkait keputusan peserta pemilu 2019 untuk menonton jalannya mediasi. Kita akan terhubung dengan reporter Berita 1 TV Mona Chandra dan jurukamerahiraham Andri Aji dari Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Selamat siang Mona. Bagaimana jalannya mediasi antara Partai Bulan Bintang dan Komisi Pemilihan Umum? Seperti apa tahapan mediasi ini yang dilakukan? Ya Wiki, pertemuan mediasi hari ini antara PBB dan juga KPU tidak ada titik temu atau tidak ada kesepakatan antara KPU dan juga PBB. Pertemuan mediasi ini berlangsung kurang lebih 1 jam 20 menit, tadi dimulai pada jam kurang lebih 10 dan berakhir pada jam 11 lebih dari 20 menit. Yang dihadiri oleh Ketua Umum PBB Yusril Isamahendra didampingi oleh Sekjen PBB, Afian Shanur, ada pula Wakil Ketua Umum Edi Wahyudi dan juga Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB, Sukmoa Harsono. Serta pengurus dan juga Ketua dari DPC baik itu dari Papua sendiri dan Makassar, Bangka Belitung dan lainnya. Sementara dari pihak KPU sendiri ini ada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga anggota KPU Hashim Asari yang menghadiri pertemuan daripada mediasi ini. Sebagai mana diketahui, awal mula isu ini bermula ketika KPU ini menetapkan status tidak memenuhi syarat kepada PBB sehingga PBB tidak dapat atau tidak menjadi partai peserta pemilu 2017. Dimana menurut PBB, tadi kami mendengar sendiri dari Yusril, Ketua Umum PBB, bahwa ini kesannya KPU ini mempersulit PBB. Dimana pertama, verifikasi faktual yang dilakukan di tingkat daerah di Kabupaten Manokwari Selatan itu seharusnya dilakukan di kantor partai, bukan di kantor KPU. Tetapi KPUD Papua, KPUD Kabupaten Manokwari Selatan, maksud kami, ini meminta partai Bulan dan Bintang PBB untuk datang ke kantor KPUD. Nah itu yang pertama, sementara yang kedua adalah dimana 8 orang anggota dari PBB ini sudah hadir sebenarnya untuk mengikuti verifikasi faktual dari KPUD. Tapi dari pihak KPUD sendiri menyatakan bahwa ini tidak sah atau tidak memenuhi syarat dikarenakan anggota-anggota tersebut berasal dari satu kecamatan. Sementara seharusnya menurut KPUD adalah anggota-anggota yang datang itu seharusnya datang dari beberapa kecamatan dari partai Bulan dan Bintang ini sendiri. Sehingga keesokan harinya ini PBB kembali mengirim anggotanya sebanyak 6 orang untuk datang mengikuti verifikasi faktual. Yang kemudian pada saat itu menurut PBB ini sistem daripada si Pol ini down. Jadi tidak ada, tidak bisa melakukan verifikasi. Sehingga KPUD pun menyarankan agar datang keesokan harinya lagi. Jadi untuk hari ketiga ini kemudian PBB ini mengutus 6 orang anggotanya ini untuk datang untuk melakukan verifikasi faktual. Tapi KPUD pun menetapkan bahwa waktu untuk verifikasi faktual ini sudah lewat. Sehingga KPUD Manokwari Selatan pun menetapkan bahwa PBB ini tidak memenuhi syarat. Kemudian dari pihak PBB sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin ini tidak memenuhi syarat karena di Manokwari Selatan ini ada 2 anggota DPRD. Jadi untuk mengirimkan 6 anggota saja ini mereka pastinya bisa. Dan kemudian hal ini pun dibawa ke tingkat provinsi yang kemudian menurut PBB hal ini sudah ditetapkan sebagai memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Papua. Tetapi pada kenyataan ya ketika kami tadi mewawancarai pihak KPU, anggota KPU Hashim Asyarim menyatakan bahwa KPU Pusat hanya menerima satu status, satu keputusan yaitu tidak memenuhi syarat oleh KPU Papua Barat. Nah hal inilah yang menjadi dispute atau sengketa antara PBB dan juga KPU. Dan Yusril tadi sangat kecewa begitu menyatakan bahwa sepertinya pihak KPU baik KPU sebelumnya, 2014 dan KPU yang saat ini sengaja mempersulit pihak PBB agar tidak dapat mengikuti atau tidak dapat menjadi peserta pemilu, pemilihan umum terutama di tahun 2019 ini. Dan untuk sebelumnya ini memang PBB ini dinyatakan gugur, pada pemilu 2014 ini dinyatakan gugur. Tapi pada akhirnya setelah melewati proses persidangan berbulan-bulan hingga ke pengadilan negeri pun akhirnya KPU menetapkan bahwa PBB ini bisa turut serta dalam peserta pemilu 2014. Wiki. Ya Mauna, jika tidak terjadi kesepakatan dalam mediasi ini langkah apa saja yang akan dilakukan oleh KPU jika status gugatan kemudian naik ke sengketa yang ini akan dilakukan oleh PBB dan juga PKPI. Ya pada saat mediasi hari ini dari pihak PBB ini mengajukan agar KPU dapat melakukan verifikasi ulang. Tapi dari pihak KPU sendiri ini menolak dan menetapkan bahwa apa prosedur yang telah dilakukan ini sudah sesuai dengan ketentuan. Dan sepertinya dalam mediasi yang berlangsung tadi ini tidak ada kesepakatan, tidak ada kalau menurut anggota KPU Hashim Asyari tidak ada kecocokan diantara baik itu PBB dan KPU. Sehingga dari pihak bawah selu ini sebagai pihak yang memfasilitasi mediasi ini kemudian menyarankan agar mediasi ini dilakukan kembali esok hari. Jadi ada mediasi tahap kedua di mana pada mediasi tahap kedua ini akan dipertemukan kembali PBB dan KPU untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Sementara dari pihak PBB sendiri ini sudah menyatakan kekecewaan dan akan membawa hal ini ke arah hukum dan akan meneruskan perkara ini hingga ke sidang adjudikasi. Dan seperti apa kepastiannya kita akan lihat lagi esok hari apakah dalam mediasi kedua yang difasilitasi oleh bawah selu ini pihak PBB akan hadir untuk bermediasi lagi dengan KPU atau tidak. Tentunya kita akan melihat esok hari ini mediasi akan dimulai sekitar pukul 10 dan kepastiannya akan kita lihat bersama. Demikian.